Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang apa itu surat alam nasroh dan apa saja manfaat atau keutamaan membacanya Surat alam nasroh atau surat al-inshirah atau disebut juga surat al-asor Surat ini adalah salah satu surat pendek al-quran yang diturunkan di kota Mekah Surat ini berjumlah 8 ayat dan surat ini diturunkan tujuannya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW Karena pada saat itu beliau sangat sedih menghadapi kondisi dan situasi yang sebelumnya tidak pernah beliau alami Beliau yang sebelumnya dipandang sebagai orang yang terhormat di masyarakatnya Namun setelah beliau mengajak masyarakat untuk beriman pada satu Tuhan yaitu Allah SWT Mereka malah beberapa kali ingin mencoba untuk membunuhnya Tapi Allah SWT menyelamatkan beliau Di satu sisi sepupu dan kerabatnya sendiri menyangkal mengenali beliau Bahkan mereka tidak bertanggung jawab atas hidup beliau Mereka mengacukannya Saat itu Nabi Muhammad SAW didukung oleh dua orang Pertama sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq Semoga Allah merahmatinya Dan kedua paman Nabi Muhammad SAW sendiri Yaitu Abu Talib Semoga Allah merahmatinya Setelah beberapa waktu Nabi Muhammad SAW berduka atas meninggalnya pamannya Abu Talib yang merawat dan mendukung beliau Dan setelah itu di tahun yang sama Beliau juga kehilangan istri tercintanya Yang selalu mendukung beliau Yaitu Qadijah RA Istrinya meninggal dunia Satu sisi beliau menghadapi cemohan dan hinaan dari kaumnya saat berdakwah dan menyampaikan risalah Di lain sisi beliau juga kehilangan orang-orang yang beliau cintai Lalu Allah menurunkan surat Al-Insyirah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah kajian disiarkan di channel Youtube Majemuatul Fawait Pendakwah Ustadz Ahmad Jamaluddin menjelaskan bahwa Surah Al-Insyirah artinya melapangkan Diambil dari ayat pertama yaitu Alam Nasroh lakasodakrok Yang artinya Bukankah kami telah melapangkan dadamu Yang dimaksud disini adalah Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW Menurut Ustadz Ahmad Jamaluddin Nabi Muhammad SAW pernah berkata Barang siapa yang membaca surah Al-Nasroh maka seakan-akan orang tadi datang menemuiku dikala aku sedang dalam keadaan susah Kemudian dengan datangnya orang tersebut menghiburku maka hilanglah segala kesusahanku Di dalam kitab haki Al-Nazili dijelaskan bahwa ada enam kasiat dalam mengamalkan surah Al-Insyirah Yaitu Pertama Barang siapa yang suka mengamalkan surah Al-Insyirah di setiap solat lima waktu Maka Allah akan memberi kemudahan dalam urusannya dan akan memudahkan kesusahannya Dan memberi rezeki dari hal yang tidak terduga Kedua Siapa yang membaca surah Al-Insyirah sebanyak sembilan kali di setiap selesai melaksanakan solat Maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari orang tersebut dan akan dimudahkan rezekinya Ketiga Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah setiap selesai melaksanakan solat sebanyak empat puluh kali Selama tujuh hari berturut-turut Maka Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut dan tidak perlu diragukan lagi Keempat Barang siapa yang mengharapkan sesuatu Maka bacalah surah Al-Insyirah dan melaksanakanlah solat hajat kepada Allah SWT Maka insya Allah atas izin Allah SWT akan segera dikabulkan hajatnya Kelima Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah 200 kali Maka orang tersebut akan melihat kejadian yang menakjubkan yang ada dalam dirinya Keenam Untuk mendapatkan segala yang dicita-citakan dan menjauhi segala yang ditakutkan Surah ini dibaca sebanyak 700 kali Atau jika mampu sebanyak 1000 kali disertai dengan membaca basmala sampai hal yang diinginkan tersebut tercapai Berikut ini cara untuk mengamalkan surah Al-Insyirah Pertama, dibaca setiap selesai melaksanakan solat 5 waktu sebanyak 9 kali atau 40 kali Ditambah dengan membaca solawat minimal 11 kali Kedua, setiap selesai solat hajat dibaca sebanyak 152 kali ditambah dengan membaca solawat minimal 11 kali Ketiga, amalkan setelah selesai solawat sebanyak 200 kali Ditambah dengan membaca solawat minimal 11 kali Keempat, dawamkan setiap malam sebanyak 100 kali ditambah dengan membaca solawat minimal 11 kali Di dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Al-Iman Syafi'i Rahimahullah berkata Barang siapa ingin merasa kenyang dan sabar dari rasa lapar, maka bacalah surah Al-Nasroh 7 kali Dan barang siapa ingin marahnya menjadi santun, maka bacalah surah Al-Nasroh setiap hari 1 kali Dan barang siapa ingin kesulitannya dipermudah oleh Allah, maka bacalah surah Al-Nasroh 3 kali setiap selesai solat 5 waktu Barang siapa membaca Al-Nasroh setiap selesai solat fardu, maka Allah SWT akan memudahkan segala urusannya Dan dimudahkan rizkinya dengan datang tanpa diduga-duga, serta dijauhkan dari segala macam kesulitan dan kesukaran Barang siapa membacanya 9 kali selesai solat fardu, maka Allah SWT akan melapangkan dadanya dari sifat kesal, jenuh, jengkel, dan dilapangkan rizkinya Dan segala urusannya menjadi serba mudah Barang siapa membaca surah Al-Nasroh sebanyak 41 kali selama 7 hari berturut-turut tanpa putus yang dimulai dari hari Ahad atau Minggu sampai dengan hari Sabtu Maka insya Allah dengan izin Allah SWT, ia akan diberi kecukupan risti, diberi kekayaan hati, dan diberikan rezeki yang sangat luas dengan jalan yang tidak terduga Bila Anda mempunyai suatu hajat yang sangat besar seperti ingin naik haji, menjadi bupati, lurah, atau calon pegawai negeri sipil Dan ingin agar hajat Anda bisa dikabulkan oleh Allah SWT Maka Anda harus berpuasa selama 7 hari yang dimulai dari hari Jumat Dan selama menjalani puasa, tengah malamnya Anda solat hajat khusus yaitu 4 rokaat dengan 2 kali salam Selesai solat membaca istighfar 100 kali dan solawat 100 kali Kemudian membaca surah Al-Nasroh 1000 kali Lalu berdoa kepada Allah apa yang dihajatkan Insya Allah bila Anda serius dan tekun akan dimudahkan segala niat Anda atas ridonya Amin Bila Anda membaca surah Al-Nasroh 200 kali sesudah solat duha 4 rokaat setiap harinya Maka Allah SWT akan memperlihatkan berbagai perkara-perkara gaib kepada Anda yang tidak bisa dilihat oleh manusia Bila Anda mempunyai suatu hajat kepada Allah SWT baik soal riski, mencari pekerjaan yang cocok, dan dimudahkan mendapatkan jodoh yang terbaik Maka bacalah surah Al-Nasroh sebanyak bilangan jumlah hurufnya yaitu 101 kali Dibaca setiap malam setelah solat tahajud atau solat hajat selama 7 hari berturut-turut tanpa putus Caranya setelah solat hajat dua rokaat lalu membaca istighfar 100 kali dan solawat 100 kali Kemudian bacalah surah Al-Nasroh 101 kali lalu memohon hajatnya Insya Allah akan tercapai Bila sangat penting usahakan dengan berkuasa hajat pada siang harinya agar lebih makbul Itu tadi beberapa cara yang bisa diamalkan ya Perlu digarisbawahi bahwa segala cara tadi adalah upaya sebagai bentuk bahwa kita telah berusaha untuk tawakal dan mengharap ridho Allah Di samping itu kita juga harus berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi hajat kita Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita Sekian yang bisa saya sampaikan Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh